Selamat malam dari kami tim Resmok Minasah Malam ini kami akan melakukan penangkapan lagi berdasarkan laporan polisi Dimana telah terjadi kasus penganiayaan di jalan Kaleosan, Kecamatan Lembian Timur, Kebuatan Minasah Polisi Utara Yang menjadi korban adalah laki debris Sedangkan pelakunya JM alias Jufri Tersangka melakukan penganiayaan dengan cara Memukul korban Dan mengena di bagian kepala Dan selanjutnya menendang Kita akan tangkap dia di Luar wilayah Minasah lagi yaitu di Kota Manado Terima kasih telah menonton! 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 kita tiba di Kota Menado dimana perjalanan dari Tondano ke Menado kurang lebih memakan waktu sekitar 1 jam semoga dia berada di tempat dan bisa kita bekuk kesana Se弟 stand Kota Kota ston 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 bagi mana pak? yang ada kios sana ya pak? yang ada kios? itu ada lampu d'angin kong dia dimana dia? disitu, nah di rumah situ dp foto? ston dp foto ston? ada pak yang dp foto dimana dp foto mulia? amikmwari kong dia, gambar gini ada situ enggak? ada ada? dp orang bagaimana? dp perawatan? dia.. besar? apa.. agak.. ini apa lebih tinggi di kita? wey, mana sebenarnya dp muka? dia ada ototerios ah, dia tak kira keluar ini, dia dp ototerios besar di garasi aku taruh parkir jadi rumah tinggi itu kan? ayo rumah tinggi ini? di rumah? benda warung, oh bati samunim belakang ini dong tinggi cermin pergi disini selamat menikmati ok, kamu berapa romba? selamat menikmati tidak pukul orang ya di kaleosan oh sudah baca ada orang anggota resmob nanti kamu ya jauh dari tondano ini jauh jauh tinggal di sapa yang tua mana mah itu umur berapa umur berapa umur umur berarti ada perlu deh Bapak Juf oh iya orang dari tondano udah datang ini masalah ini ini masalah gimana? masalah lapor foto hilang tapi memang gak tahu cuma memang waktu itu dia dia pinjem dia bolak sampai sekarang ibu nanti lapor itu penggelapan boleh itu surat laporan korang cuma datang karena laporan pengendian lapor di mana? Polres yang tangani tuh pak siapa? dia kok yang lapor di Polres korang lapor di Polres tapi wanita lapor di siapa yang tangani? ibu nanti ibu nanti apa ganti kok ikut lo di Torang? kan selapor kita sejauh-jauh kemarin ya Torang kan menurut Juf ini kan pakai panggilan nanti kita menghadap dp laporannya dia dia so ada iya maksudnya nanti kita menghadap masa kita mau menjemput dia kita udah lari kita mau tanya kita udah lari sudah enggak jangan jangan nah kita sebenernya sudah ada urusannya di itu cuma waktu itu kita sama-sama dan diorang kemenan Polsik Kombi itu ada di situ ada Polsik Kombi terus memang antar orang di jalan tunggu tunggu kami dike laporan dulu jadi ini terima menurut terima tadi penyidik baru terima tadi ini diberi ke laporan jadi diorang kasih kesempatan karena karena kooperatif karena bagus buat iya tau diorang yang belum mau bawa karena korang datang dari Tondano jauh ini sebenarnya kalau sudah suka tak mau iya cuman kita kasih keluar sekelompi karena korang mau kupercaya toh cuma mau jadi masak tamu lah iya iya hehehe khas 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 jadi nanti kalau kita kontak nanti hadir ya ini lebih tersangka kooperatif jadi korang sudah di Mnado sini ya mau bakal di rumah padi ya nanti 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 bapak dapet yang Pak Edo iya iya oke siap boleh karena hari minggu datang di kantor hari minggu oh iya baku dapet yang Bapak Edo ini baik-baiknya dia iya oke jadi kita perlu bawa tersangkainya nanti dia datang sendiri tidak perlu harus membawa juga kalau dia kooperatif kalau dia kooperatif tidak masalah jadi ini tersangkainya dia kooperatif tidak jadi kami bawa dia akan datang besok pagi dan kita akan balikannya ke Tondano siap besok datang ya siap siap oke besok ya lupa ya iya lupa ya iya lupa ya iya lupa ya tapi nomor itu dia nanti kena telefon pembina kita arahkan ke penyidik oke kalau permisi ya selamat malam ibu permisi lu sudah ada ada mantap terima kasih Juf terima kasih ya besok datang ya oke siap jadi kita sudah tiba di Manado sudah bertemu dengan tersangka sudah cari rumahnya dan akhirnya kita ketemu dengan dia tetapi tersangkainya kooperatif jadi kita tidak perlu membawa ke kantor nanti dia datang sendiri besok pagi sesuai janjinya kalau besok pagi dia tidak datang kita berikan kesempatan tapi kalau tidak datang kita akan tangkap lagi dia kita akan balikkan ke Tondano jadi tersangka ini sudah datang dari Manado sesuai dengan janjinya tadi malam kalau yang mana dia akan proaktif dan dia akan datang dengan sini tersangkanya tersangka kantor sudah jumpa ya tersangka kantor terima kasih tersangka